Halo teman-teman, nah di video kita kali ini akan melanjutkan video kemarin ya, video yang sebelumnya sudah saya upload yaitu merakit atau mereview hasil rakitan atau hasil settingan STBA AS Chasis Asia Challenge AeroAvante 2024 spesial Nah kit ini seperti yang saya jelaskan kemarin adalah kit AeroAvante tapi di dalamnya ini nggak full original, maksudnya nggak full part bawaan dari kit AeroAvante yang standar boxnya ya tapi beberapa part sudah aku ganti dan menurut saya beberapa part ini yang aku ganti ini lebih enak diturunkan di track daripada part bawaan AeroAvante oke, part bawaan AeroAvante yang Asia Challenge adalah dia menggunakan velg seperti ini ya teman-teman, velg fin, velg fin yang berwarna hitam seperti ini, ban super hard nah kalau menurut saya velg seperti ini itu cenderung dia lebih mepet ke chasis atau lebih depan belakang ini ukurannya sama ya kalau yang velg fin seperti ini, jadi dia cenderung kalau diturunkan itu kenceng nah untuk kit AR, kit AR chasis yang menggunakan roller 13 biasa seperti ini dikhawatirkan kalau menggunakan velg seperti ini tuh rawan kelontang di IC, jadi kurang aman kalau kita menggunakan baterai yang sudah break in full dinamo yang juga sudah break in dengan gear yang super speed itu nggak enak banget kalau menggunakan velg fin seperti ini nah, maka dari itu dikit kali ini saya merubahnya menjadi velg sepirang yang ukurannya belakang ini lebih lebar sedangkan yang depan ini lebih cenderung ramping seperti itu nah ini settingan seperti ini memang kalau ditikungan dia lebih ngeram sehingga nanti tujuannya adalah di IC mobil ini cenderung lebih aman karena kalau STB up itu kita nggak boleh tuh pakai roller dragon, roller naga jadi ya velg seperti ini adalah velg yang paling aman menurutku di kelas STB atau STB up seperti itu teman-teman nah part yang aku ganti selanjutnya adalah chasisnya teman-teman chasisnya ini kalau yang sebelumnya kan berwarna biru berwarna biru dan ini berbahan ABS nah ini aku ganti dengan berwarna putih berbahan PC ABS kenapa PC ABS? karena PC ABS itu karakternya dia lebih keras teman-teman jadi untuk STB up cenderung lebih kuat kalau menurut saya seperti itu jadi kalau mobil AR dia kerontang ini lebih aman gitu teman-teman nah seperti ini dan bandnya ini kan kalau disini dia ada letteringnya dan memang kalau band yang saya pakai ini sebenarnya ada letteringnya ada letteringnya cuman nggak tahu kenapa setelah saya bubut saya balance, saya bubut nah otomatis kan saya bersihkan menggunakan waspensin nah ketika saya bersihkan menggunakan waspensin ternyata letteringnya itu salah satu itu hilang teman-teman karena waspensinnya saya nggak tahu kenapa kok kualitas cetakan di letteringnya itu gampang banget hilang akhirnya ya otomatis saya hilangkan sama untuk memperbaiki penampilan kan nggak lucu tuh kalau satunya ada lettering kemudian yang lainnya nggak ada lettering kan aneh, lucu akhirnya saya putuskan untuk menghilangkan lettering semuanya tapi itu nggak mempengaruhi kualitas atau kekepatan di dalam race jadi ya saya kira itu hanya untuk estetika saja gitu teman-teman dan seperti inilah settingannya dia menggunakan di settingan kali ini aku nggak menggunakan gear super speed ya aku menggunakan gear ratio 5 banding 1 atau gear hijau-biru dan dinamo aku menggunakan SMC kalau SMC ini aku rasa memang cocoknya menggunakan gear yang lebih bertorsi ya karena karakter SMC itu torsinya nggak seperti yang Mabuji kalau Mabuji itu dia lebih bertorsi kalau SMC ini dia kayaknya lebih mengandalkan RPM jadi kecepatannya kenceng cuma torsinya minim dan salah satu caranya adalah menggunakan gear 5 banding 1 tadi atau yang berwarna coklat merah kalau saya tadi kan berwarna hijau-biru itu gear yang bertorsi paling bertorsi ya kalau di hitam ya jadi fungsinya itu dia lebih ini teman-teman setat dia lebih kenceng sehingga ketika di tikungan pun dia lebih kenceng kalau torsi itu kelebihan disitu kalau gear super speed gear super speed itu dia setatnya cenderung lambat tapi lama-lama dia kenceng banget seperti itu teman-teman dan di tikungan dia lebih ngerim karena dia minim torsi jadi kalau kena sesuatu yang nabrak gitu dia cenderung lebih ngering kalau gear super speed tapi kalau di lintasan lurus memang gear super speed kenceng banget jauh lebih kenceng daripada gear-gear torsi lainnya nah seperti ini ini air chassisnya seperti yang saya jelaskan tadi dan modifikasi selanjutnya saya menggunakan derajat ya dirasa teman-teman kalau menggunakan derajat ini di track tertentu dia cenderung ngerim memang kan teman-teman bisa gantinya dengan baut biasa seperti ini jadi gak melulu seperti ini ini gampang banget kalau dicepat dilepas-pasang di obeng aja gitu udah lepas dia dan yang saya suka dari kit air chassis itu dia tampilannya memang keren banget sih tampilannya oke banget sih untuk air chassis ini dan warna putih ini oke lah kalau dibuat race memang oke apalagi ini bodinya yang asia challenge air avante ini berwarna putih jadi teman-teman bisa meng-custom meng-custom dekalnya gitu oke nah kenapa ini gak aku pasang ya teman-teman untuk brake belakang ini gak aku pasang dikarenakan ini dia cenderung melengkung gak rata biasanya kalau racer-racer di kelas STB Pro ya yang lebih bisa meratakan atau bisa men-setting lebih leluasa itu biasanya ini diratakan dibubut lah istilahnya diratakan kemudian dipasang tapi kalau di STCB atau STB Up itu cenderung gak dipasang karena karena ya ini gak rata biasanya teman-teman lebih memanfaatkan bagian ini aja bagian brake ini atau lebih memanfaatkan ini teman-teman baut baut yang ada di belakang ini jadi dia gak full di rapetin dia agak longgar jadi roller belakang itu seperti ini dia bisa manjibur karena dia gak aku rapetin masuk ke dalam semua jadi fungsinya untuk brake seperti itu nah cukup begini saja settingan AR Chasis untuk STB Up yang penting ban dan roller itu kita kasari semua kalau ban ini kita ratakan kita bubut harus itu wajib ya mumpung di kelas STB Up diperbolehkan untuk membubut ban jadi kita wajib membubut ban ini banyak super hard sudah aku bubut semua sudah aku balance semua jadi siap race sudah siap race ini nah seperti ini aja teman-teman untuk settingan STB Up AR Chasis AR Avante buat teman-teman yang berminat untuk memiliki kit ini bisa langsung cek di deskripsi ya untuk link pembeliannya gitu oke cukup sekian pembahasan mengenai video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman oke sampai jumpa salam racer Indonesia selamat menikmati selamat menikmati